Sejumlah pegiat sosial dari masyarakat anti korupsi kota Pasruan melaporkan sejumlah OPD di lingkungan pemerintah kota Pasruan, kekejaksaan negeri kota Pasruan. Mereka melaporkan tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi setelah ada temuan BPK dalam pemeriksaan keuangan di tahun 2020. Temuan tersebut antara lain pengadaan BBM di Bages Bankpol untuk kepentingan COVID-19. Dari data yang ditemukan ada dugaan pemalsuan nota pembayaran di tiga SPBU. Selain itu tukar guling tanah untuk jalan tol yang berpotensi merugikan pemerintah kota Pasruan hingga 1 miliar rupiah. Keuangan BPK terhadap keuangan pemerintah kota Pasruan tahun 2020, kami menemukan beberapa indikasi tindak pidana korupsi. Yang mensreanya itu sangat betapa. Satu masalah pengiswa, tukar guling antara pemerintah kota Pasruan dengan kementerian PNPR itu terdapat selisih rugi 1 miliar yang dialami oleh pemerintah kota Pasruan. Kasintal Kejari Kota Pasruan Wahyu Susango mengatakan pihaknya akan mempelajari data-data yang diberikan para pegiat anti korupsi tersebut. Prinsipnya kami dari Kejaksaan Negeri Kota Pasruan tentu dalam penerimaan pengaduan masyarakat ini kami tetap menerima dan terlebih dahulu akan kami pelajari terlebih dahulu. DUMAS yang disampaikan oleh dari pihak pusaka ya yang dalam hal ini dikoordinatori oleh Pak Lujeng selaku pihak yang menyampaikan DUMAS. Jadi itu aja.